Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini saya ingin menjelaskan penggunaan dari jangka sorong dan bagaimana menghitung hasil pengukurannya Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda, diameter bagian dalam suatu benda, panjang benda, ketebalan benda, atau kedalaman lubang dari suatu benda Jangka sorong ini memiliki bagian-bagian yaitu bagian ini rahang bawah biasa digunakan untuk mengukur panjang benda, ketebalan benda, lebar benda Kemudian ini rahang atas digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam Kemudian ini ada skru pengunci, skru pengunci ini fungsinya untuk mengunci hasil pengukuran agar tidak berubah Kemudian di bawahnya ada roda, roda ini untuk menggerakkan skala nonius Menggerakkan skala nonius agar pergerakannya lebih halus dan hasilnya lebih akurat Di bagian belakang ini ada tangkai ukur, tangkai ukur ini fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang dari suatu benda Jangka sorong ini memiliki skala utama dan skala nonius Skala noniusnya memiliki ketelitian 0,02 mm Dan batas pengukuran jangka sorong ini maksimpan sampai dengan 15 cm Cara menggunakan pengukuran diameter yaitu dengan cara seperti ini Diameter luar suatu benda sampai kedua rahangnya menyentuh Kedua rahangnya menyentuh Baru kita lihat skalanya Kemudian mengukur ketebalan benda Mengukur ketebalan suatu benda Mengukur panjang benda Ya diposisikan pas agar tidak menyilang Kemudian mengukur diameter dalam dari suatu pipa misalnya atau benda lainnya Seperti ini Dan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda digunakan tangkai di bagian belakang Sampai menyentuh bagian dalam lubang Lalu bagaimana kita menghitung hasil pengukurannya Jangka sorong ini memiliki 50 skala pada skala nonius Sengaja dibuat untuk menghasilkan ketelitian 0,02 mm Yaitu 1 mm dibagi dengan 50 skala pada skala nonius Nah untuk melakukan pengukuran tentunya kita perlu tahu bahwa 1 skala pada skala nonius ini Perbedaannya 0,02 mm Untuk skala yang terdekat Jadi kenaikannya setiap skala ini 0,02 mm Nah untuk melakukan pengukuran yang pertama kita lihat adalah titik 0 pada skala nonius Titik 0 pada skala nonius ini berada pada skala berapa? Pada skala utama Kita lihat disini setelah 2,2 cm 2,2 cm Kita ubah ke dalam mm menjadi 22 mm Selanjutnya kita lihat pada skala nonius Mana yang segaris lurus dengan skala utama Pada skala nonius Mana yang segaris lurus dengan skala utama Ya ada di 2,6 pada skala nonius Nah berarti kita tulis disini Karena ketelitiannya 0,02 Kita tulis 0,06 mm Hasil pengukurannya penjumlahan skala utama dan skala nonius Yaitu 22 mm ditambah 0,26 Jadi 22,26 Ada cara lain untuk menentukan skala nonius Yaitu dengan mengalihkan ketelitian dengan banyaknya skala nonius Sebelum skala nonius yang segaris dengan skala utama Yaitu lihat disini Banyaknya skala berapa Sebelum skala yang segaris dengan skala utama Kita hitung disini 10 ada 13 skala Maka ketelitian alat ukur 0,02 mm Dikali dengan Banyaknya skala sebelum yang segaris Yaitu 13 skala Sama dengan 0,26 mm Ya tentunya hasilnya sama Ya dan untuk selanjutnya Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm Yang berarti pada skala nonius ini yang bagian bawah Setiap satu skalanya 0,05 mm Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk Menentukan pengukuran yaitu Angka 0 pada skala nonius Kita lihat Pada skala utama berada di mana Yaitu setelah 1,1 cm Berarti kita tulis 1,1 cm Yang dirubah ke dalam milimeter menjadi 11 mm Dan selanjutnya kita lihat pada skala nonius Mana yang segaris Segaris lurus dengan skala utama Kita cari mana yang segaris Dan ternyata ada pada 2,5 Ada 2,5 Yaitu disini Yang ditulis menjadi 0,25 mm Maka hasil pengukurannya 11 mm Ditambah dengan 0,25 mm Hasilnya menjadi 11,25 mm Berikutnya Jangka sorong ketelitian 0,1 mm Jangka sorong ini Lebih mudah Karena pada skala noniusnya Hanya ada 10 skala Seperti tadi Yang pertama kita lakukan Yaitu melihat Angka 0 pada skala nonius Yaitu berada pada Angka berapa Pada skala berapa Pada skala utama Yaitu setelah 3,4 cm Berarti kita tulis Skala utamanya 3,4 cm Dan kita rubah ke dalam Milimeter Menjadi 34 mm Dan selanjutnya Kita cari Pada skala nonius ini Mana yang segaris Dengan skala utama Pada skala berapa Ternyata ada pada skala 7 Kita tandai Skala 7 Ya Sini menjadi Lebih mudah Berarti 7 itu Kita tulis Pada skala nonius 0,7 mm Hasil pengukurannya Merupakan penjumlahan Skala utama Dan skala nonius Yaitu 34 mm Ditambah dengan 0,7 mm Sama dengan 34,7 mm Itulah hasil pengukuran Dengan jaga sorong Ketelitian 0,1 mm Dan untuk menguji Apakah kita sudah bisa Atau belum Menentukan hasil pengukuran Dengan jangka sorong Silahkan Tentukan hasil pengukuran ini Terima kasih Jangan lupa Like and subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih